Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya Salam dari saya, kisah perangalan Di kesempatan kali ini, diri kita akan membahas Menyatu dengan alam batin Ilmu spiritual Nusantara dari perspektif Mataram Islam Kali ini kita akan membahas beberapa peranan spiritual Yang pertama berkenaan dengan pemahaman tentang kehidupan batin Pendidikan spiritual dalam Mataram Islam Mengajarkan pentingnya mengenali dan merawat dimensi batinia Atau rohania manusia sebagai bagian integral dari keberadaan mereka Orang-orang Nusantara meyakini setiap makhluk ini memiliki peranan ruh Ruh sendiri dimaknai dengan makna kehidupan Jadi mungkin hal ini akan terlihat cukup aneh Contoh, orang-orang Nusantara meyakini bahwasannya tumbuhan itu memiliki ruh Maka mereka tidak berani asal-asalan menebang Dan bahkan hal kecil memetik ataupun merusak tanaman maupun tumbuhan yang ada Karena mereka memahami bahwasannya setiap unsur ruh Unsur kehidupan yang ada di dunia ini memiliki kebermanfaatan Bukan hanya dikaji dalam hal spiritual Namun pengkajian secara umum Bahwasannya tumbuhan ini memiliki manfaat untuk oksigen Serta beberapa kebermanfaatan lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada Praktek meditasi dan kontemplasi Metode dan praktek spiritual seperti meditasi dan kontemplasi digunakan untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi Dan koneksi yang lebih dalam dengan kehadiran ilahi Meditasi yang dimaksudkan yaitu dimana diri kita berusaha mencari titik ketenangan batin Titik ketenangan batin inilah diharapkan mampu mengarahkan sang halik Mohon maaf saya ulangi kembali Mampu mengarahkan makhluk Kepada sang halik Jadi keberadaan makhluk yang membutuhkan sang halik Dalam keadaan apapun Apakah dalam hal ini dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari Ketika sehat, ketika sakit, ketika bahagia, ketika bekerja, serta beberapa keadaan spiritual lainnya Yang mana diharapkan perjalanan kehidupan yang dijalani ini Akan mendapatkan titik kebaikan Akan mendapatkan titik kebenaran yang sejati Karena perlu saudaraku pahami Tidak semua cita-cita Tidak semua keinginan Itu mampu kita dapatkan Mampu terkabulkan Aslinya kehidupan kita ini dalam falsafah Jawa Memampir ngobi Makna mampir ini kan sebentar Yang utama yaitu menuju kepada sang yang sejati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Saya memahami bahwasannya saudaraku Menginginkan kehidupan duniawinya Baik urusan rejeki, urusan asmara Serta beberapa urusan lainnya dipermudah Sama sang yang sejati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari hal tersebut Tidak ada salahnya saudaraku Mengunjungi link resmi saya Kisabrangalam.com Mistikjawa.com Mustikaalam.com Guna mempelajari Beberapa peranan spiritual Untuk mendapatkan kehidupan Yang penuh dengan keberkahan Penuh dengan kemakmuran Maka dari hal tersebut Saya persilahkan Saudaraku bisa belajar kajian spiritual Spiritual Sabrang Alam Yang mana file ini Bisa didapatkan secara gratis Insya Allah Untuk link downloadnya Akan saya sertakan Di bagian deskripsi Kurang lebihnya saya mohon maaf Jika dalam hal ini Ada beberapa ucapan Maupun tindakan spiritual Yang kurang berkenan Bagi saudaraku semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi saudaraku semuanya Salam dari saya Kisabrang Alam Selamat menikmati Terima kasih.